Intro Baik, pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji tuntas tentang bagaimana peralatan atau alat-alat yang digunakan Dalam Makgurong TV atau Malam Dunia Pili Dalam acara perkawinan Sukububi Semakasat Jangan lupa like, share, dan subscribe Jadi inilah semua benda-benda yang digunakan Dalam Makgurong TV Atau malam menghias diri bagi mempelai pengantin Baik mempelai perempuan maupun laki-laki pada suku Bugis Makassar Secara kesempatan peralatan ini terbuat dari kuningan dan tembaga-tembaga murni Ini adalah pati pakat kasat koron tinggi atau box atau kopi yang biasa digunakan untuk menyimpan seluruh peralatan ini Dan ini adalah pannebosarak galang atau piring bosarak yang terbuat dari kuningan dan motifnya sungguh luar biasa Sementara ini adalah pamunian leko kurong tigi Atau alat menyimpan daun-daun bunga-bungaan yang terbuat dari bunga-bunga pacar air Yang digunakan untuk menghias tangan dan beberapa bagian tubuh pengantin atau mempelai Kemudian yang ini adalah pamunian jeknik leko kurong tigi Atau tempat menyimpan air untuk mencampurkan semua bahan-bahan patgurong tigian Atau biasanya dicampur dengan minyak wangi Kemudian yang ini adalah pamunian berasakir patgurong tigian Jadi biasanya digunakan untuk menyimpan beras yang menyimpan sebagai kesejahteraan untuk kaum penantin-nantin Dan ini adalah pamunian leko kurong tigi Atau tempat menyimpan semua ekstra-ekstra atau sari-sari dari daun-daun yang sudah dibuat menjadi suatu alat ukir Untuk menghias tangan dan beberapa bagian tubuh mengpelai perempuan Dan yang ini adalah pamunian jeknik lepa bisa Atau alat untuk membasu tangan untuk mempelai yang sedang melakukan ritual gorong tigi Jadi secara keseluruhan alat ini sungguh kelihatan indah Karena memiliki motif dan ukiran-ukiran yang sangat cantik sedang Terima kasih telah menonton!